Biasanya banyak iklannya. Drama Korea? Oh iya, buat streaming itu biasanya banyak iklannya kan? Yang ingetin laki-laki loh ini. Coba saya matikan dulu adblocknya. Apa ya buat drama Korea? Saya nggak tahu. Apa misalnya coba? Kita coba aja, kita coba. Apa ini Pak iklannya Pak? Bukan, situsnya. Situsnya kan banyak iklannya tuh biasanya. Pencariannya drama Korea gitu aja Pak. Kayaknya nggak deh, dia harus berbau-bau streaming gitu ya. Ya Pak udah. Silu mahat. Aduh. Situs streaming drama Korea terbaik apa aja ya. Pak. Maiz. Materinya udah ada di all learningnya Pak? Atau belum Pak? Ada. Udah apa-apa sih? Emang belum ngecek lagi ya? Belum. Udah kok dari awal. Oke nanti saya cek lagi. Iya. Ngemir. Oke. Oh ini mah yang resmi ya. Saya klik di video. Oh iya. Ada bau-bau gratisnya biasanya kalau mau yang banyak iklannya. Ini juga ngasih yang resmi. Yang saya download lagi gitu Pak. Mungkin. Iya sih. Emang. Tunggu ya. Apa ya. Saya ingat-ingat dulu. ITD music. Back in. Super amanah kalau saya. Iya lah. Kita matikan dulu. Add block ini. Lalu kita refresh. Nah iklan kan? Iklannya ini tiga di atas ini. Tuh kan? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iklan gitu. Di sini juga ada iklan. Di bawah ada iklan lagi. Karena gitu kan? Kalau situs-situs yang banyak iklannya ada di mana-mana iklannya. coba kita nyalakan ad blockernya. Kita refresh. Iklannya hilang. Nah tapi ada situs-situs tertentu yang kalau kita pakai ad blocker dia nggak mau ngebuka. Kayak gini. Jadi kalau kita pakai ad block, kedesek tuh. Nah dia nggak mau nampilin. Karena memang tujuannya buat nyari duit di website itu biasanya. Kenapa banyak iklannya. Tapi kalau bisa kalian lihat nih. Sudah nggak ada iklannya lagi kan? Tapi ada tiga di atas. Lalu di bawah meta ini. Sudah nggak ada iklannya. Terus di bawah juga udah nggak ada iklannya lagi. Berfungsi. Tapi websitenya aja yang resen. Apalagi ya. Kayak streaming-streaming ya kalau nggak salah ya. Apa ya? Kan Indos S1 itu udah nggak ada lagi kan? Udah ganti domain belum? Udah lah. Biarkan saja. LK. Oh iya layar kaca. Nah. Intinya dia fungsinya untuk menghilangkan iklan. Itu tadi Firefox ya. Cuma mungkin Chrome app on. Maksudnya di Chrome extension. Chrome webstore ya. Ya betul. Ini kalau yang pakai Chrome. Bisa buka di webstore-nya bener nggak ya? Coba. App block. Kita buka di web. ampilnya datang. Terus. Diab colon. Pada saat. Temu. 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 Terima kasih. Kita akan kata kuncinya S-Block, jadi ia memblok iklan-iklan yang ada. Terima kasih. Masih, Pak. Masih pedas-pedas? Iya, Pak. Saya ganti. Kalau gini gimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi yang pakai Chrome bisa cari sendiri di Chrome Web Store-nya. Ada banyak adblock di situ. Sebenarnya kita dalam browsing enggak sering diganggu sama iklan lagi. Dia ada banyak tracking-nya juga kalau tidak salahnya seperti ini. Dia bisa memblok tracker-tracker. website-nya ada tracker-tracker-nya juga. Blog. Icon. Tracking. Itu juga bisa di-block iklan-iklan. terus mau di-optimalkan untuk kita sering browsing pakai bahasa apa. di-optimalkan. Biasanya bahasa-bahasa Inggris saja. Bisa ditambah sendiri pakai bahasa-bahasa yang lain. Kalau di sini, white list ini, white list ini adalah kalau kita masukkan white list di sini. Misalnya www.google.com, berarti Google tidak masuk dalam daftar yang di-block. Sama adblocker-nya tadi. Saran saya pakai itu. Jadi kalau browser itu polosan doang, kita jadi kebanyakan iklan, pop-up banyak muncul. Kan kita lagi klik di sini, tahu-tahu dia pindah ke tab lain, atau buka new window. Kan enggak nyaman. Oke, tadi boleh masalah iklan. Ada lagi yang mau nanya? Silahkan, diskusi bebas kok. Oke, kalau enggak berarti lanjut ke overview yang berikutnya ya. ada lagi. Oke. software dan jenis distribusinya kalau tadi pertemuan 2 dan 3 kalau di pertemuan 4 software dan jenis distribusinya kalau dari pengertian software udah paham dong ya kayaknya gak perlu dijelasin lagi kalau soal definisi definisi sudah disuruhkan banyak terus menurut pakar menurut ahli itu juga sudah disuruhkan banyak fungsi software jenis-jenis distribusi software ada freeware, open source, shareware software berbayar maka ingat ya free itu yang punya hak cipta tapi bebas kita distribusikan bisa digunain gratis gak ada batas software-nya juga tapi software-nya itu gak dibuka sama developer-nya jadi bukan untuk dimodifikasi kalau freeware tapi yang namanya gratis ya bisa fiturnya gak lengkap open source tuh bedanya kalau freeware tadi close source ya source code-nya gak dipublikasikan gak dibuka apa internet saya bermasalah lagi enggak pak enggak pak oh iya tadi unstable oke kalau open source berarti source code-nya dibuka ya bebas untuk dimodifikasi di upgrade lagi fungsinya boleh disebar luaskan tadi boleh tapi hak ciptanya tetap pada si pembuat yang pertama kali ya dia general public license JPL nah walaupun bebas walaupun bisa bebas kita apa-apain software-nya kita sebar luaskan tapi kita tetap harus menyebutkan siapa pembuat software itu pertama kalinya biasanya ada di bagian kreditnya atau di above-nya gitu shareware trialware yang tertidemo ya kasih coba-coba 30 hari biasanya kita bisa nyoba selama masa trialnya itu dengan fitur yang sepenuhnya berjalan seperti saksi berbayarnya tapi setelah lewat dari masa waktu itu fiturnya akan benar-benar dibatasi dan kita harus bayar kalau mau gunain itu selanjutnya nah yang bayar ya udah jelas kita bayar dulu biasanya bayar dulu untuk gunain software-nya biasanya memang untuk tujuan komersial untuk bisnis lagi orang beli photoshop yang berapa itu sekitar 5-6 juta beli premiere yang hampir 10 juta kalau buat sendiri doang kayaknya berat ya tapi biasanya memang untuk digunakan di bisnis di bisnis-in lagi dibuat utaha untuk jasa edit video jasa edit foto itu memang bolehnya digunakan software berbayar untuk kebetulannya seperti itu jelas gak boleh disebarlohkan tanpa izin apalagi dimodifikasi karena memang dia sifatnya closed source closed source-nya itu tidak dibuka fiturnya sangat lengkap dan biasanya rentan dibajak lisensi dari software untuk melindungi hak kita hak patensi pembuatnya di developernya dari pembelajakan contoh kemarin yang lisensi Microsoft yang OM dijual sama hardware-nya lisensinya itu melekat di hardware jadi cuma bisa digunain di komputer itu aja misalnya laptop otomatis lisensi itu cuma bisa digunakan di laptop kita aja gak bisa digunain di komputer yang lain kalau ada komponen laptop kita yang rusak apalagi yang rusak itu motherboard gambar apa itu intan kalau ada yang rusak hardware kita itu mungkin motherboard atau bagaimana jadi lisensinya itu biasanya udah gak bisa dipakai lagi jadi satu lisensi cuma untuk satu komputer dan tidak bisa dipindahkan harganya paling murah tanpa box tanpa buku manual dan memang cuma bentukannya produk key-nya saja atau sticker kalau dari produsen laptop biasanya ditempelkan sticker di bawah ada sticker windows lalu lisensi yang OLP ini untuk perusahaan organisasi dia pembeliannya untuk yang kuantiti besar gak cuma satu dua tapi biasanya minima lima dan kelipatannya untuk banyak komputer istilahnya istilahnya juga volume license jadi pembelian lisensi secara volume banyak banyak lisensi dalam satu waktu dikasih dikasih installasi jadi DVD atau list jadi sekarang udah masih list nah lisensinya ini gak melekat di hardware jadi kalau misalnya ada kerusakan masih bisa dipakai lagi di komputer yang lain lisensi itu bisa dipindah-pindahin lisensinya atau jumlah aktifasinya sesuai dengan jumlah lisensi jadi kalau misalnya perusahaan itu beli 50 lisensi Microsoft Windows dan dia di install di 52 komputer yang duanya itu gak akan bisa diaktifasi sesuai dengan jumlah lisensi yang dibeli lalu lisensi full package produk ini yang paling mahal untuk pengguna untuk any user seperti kita bisa beli satu visualnya full package produk paketnya lengkap ada produknya ada buku manualnya ada media instalasinya bukunnya yang paling komplit nampirnya sudah lihat ya bentuknya seperti apa itu bisa dipindah-pindahin ke komputer lain kalau misalnya komputer itu mengalami kerusakan nggak kayak OM kalau OM kita harus beli lagi kalau full package produk kita bisa pindahin tanpa harus beli lagi oke dan supportnya paling bagus dari Microsoft untuk yang full package produk ini yang mengenai software-software tadi ada masalah nggak definisi harusnya nggak menurut ahli nggak cuma cukup dipahami aja berdasarkan distribusinya masih ada yang bimong nggak bedanya freeware open source shareware sama yang berbayar dibaca cukup cukup sih sebenarnya tapi kalau ada memang ada pertanyaan silahkan contoh-contoh lisensi ada pertanyaan karena kemarin beberapa ada yang bawaan ke topnya ada yang bajaka ya windowsnya terutama yang munculnya volume kalau volume kemungkinan besar bajakan kalau ditake oleh end user seperti kita kecuali laptopnya itu laptop dari perusahaan kemungkinan itu resmi di materi yang itu aman atau ada pertanyaan silahkan belum ada oke materi kemarin ya masih ingat yang modul ingat sumber cahaya kalau bisa alami 500 luk satuannya kalau pakai cahaya buatan lampu juga gak masalah yang penting memadai cahayanya jangan pakai komputer itu gelap-gelapan kalau lagi nonton kan biasanya gitu ya gelap-gelapan lama-lama tidur oke yang penting cahayanya memadai terus posisi duduk juga usahakan menyiku sempurna sudut lengannya sudut singgulnya sudut lututnya usahakan juga menapak jangan menggantung setiap kursi disesuaikan ada handrestnya juga untuk istirahat tangan posisi keyboard tangan kita juga silahkan sampai menggantung bagian bagian sisi atas monitor minimal sejajar dengan mata kita jangan jangan naik ya tapi kalau turun boleh paling mentok sejajar dengan pandangan mata kita jaraknya jaraknya juga disesuaikan 50-80 cm tapi sesuaikan lagi dengan ukuran monitor kalian terus printer laser ingat printer laser itu jangan ditaruh di meja atau bahkan di atas karena residu dari tonernya itu berbahaya berkelihatan ini mah udah paham lah ya itu udah aman lah ya tadi ya agak ribet kemarin tuh sebenarnya soal power options ini ini ada yang bingung gak kemarin ini udah panjang lebar banget sih kemarin dijelasinnya sambil dicatat untuk yang ini modulnya memang belum masuk di e-learning mau saya cut dulu modulnya saya ubah sedikit biar lebih ada batasan membacanya sampai mana karena itu kan satu bagian dari modul yang lebih lengkap lagi tapi gak ngebahas soal ini aja tapi yang kemarin saya fokuskan adalah untuk di komputer dan laptop untuk mengatur power options di komputer dan laptop kemarin ada yang kesulitan gak disini masing-masing dari sini sudah tahu kan ya fungsinya untuk apa dan kalau di setting begini tuh efeknya bagaimana sudah semua ya masih ingat kenapa masih parah sedikit-sedikit ingat sedikit-sedikit wah harusnya banyak tuh kalau sedikit berarti banyak lupanya disini ada yang lupa gak seandainya ada yang lupa gak apa-apa tanyakan saja biar saya kasih tahu lagi itu fungsinya apa dan bagaimana mudah-mudahan sih dicatat kemarin itu selamat menikmati ada masalah di pengaturan power option kalau gak ada bagus cuma kalau misalnya ada tanyakan saja ya paling itu sih kalau mau overview sedikit yakin sih kalian mencatat pasti selain materi yang saya upload di e-learning nanti sore atau malam saya upload ya upload yang modul-modul tadi ya sekarang oh ya mending saya update dulu kita update dulu Kamalia ada ya ada pak mukanya oke intang ada oh dia selalu ada dia Firly adalah raihan lagi di jalan Nafita Sari ya ada bulan dari halo bulan dari bulan dari ada enggak nih aku login doang nih ada pak mukanya mana kamu kak tadi nyemak gak ada ya orangnya ya oke oh iya eh tadi ada mana itu dia Sarah ada yang tahu Aulia kemana nggak tahu pak jaringannya mungkin kali pak iya mungkin yang gak nyadar tuh hilangnya kapan endah endah ada dong maskeran lagi di kamar padahal iya pak oke Muhammad Fahmi ada Al-Mahludfi juga ada baik berarti cuma raihan aja nih yang gak ada oke silahkan diskusi bebas mau nanya apa silahkan mau dikasih tugas gak tugasnya apa pak aku jarang kasih tugas nih kalau lagi ngajar saya kasihan ngeliat aljabat soalnya bapak baik banget itu kan tiap minggu ada ya kalau dia ya iya pak iya pak tiap minggu pak tiap minggu ada pak dan deadline-nya di minggu itu juga iya kan iya bener banget pak iya tapi yang namanya pelajaran eksakta ya matematika emang harus dilatih terus sih sebenarnya kalau gak latihan seperti itu lupa biasanya penyakitnya kalau seperti ini kan cukup dipahami ini aja dan diterapkan jadi saya juga bingung nih metode UTS-nya itu seperti apa ini nanti kalau tatap muka secara fisik sih enak bisa saya lihat langsung saya pernah ujian satu-satu loh jadi ujiannya langsung gitu sama saya face to face satu-satu tapi kan sekarang gak memungkinkan ya ya diskusi bebas aja silahkan mau tahu apa gitu bapak aja mungkin yang sharing pak bapak aja yang sharing mungkin sharing kan udah banyak sharing kayak dari awal pertemuan Najar kan sharing juga sharing ilmu kalau kita yang sharing lebih kecurhat buat bahan di kursi kok gak harus ilmu ada kesulitan gak selama ini di berkuliahan gak motor kuliah saya aja yang lain kan ada tujuh ya tujuh mata kuliah ya 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 selamat menikmati pengantar teknologi informasi dan komunikasi tadinya saya mau ngajar itu pengantar teknologi informasi dan komunikasi pengurang berorientasi oh iya Bapak yang mau sempat terus kenapa Pak nggak jadi nggak apa-apa ini aja anak buat bahasan kan banyak ya buatnya kan jadwalnya harus diatur juga jadi itu buat yang lain aljabar aljabar algoritma dan pemrograman aman-aman aja kan nggak merasa berat kan disini seratus mudah-mudahan mudah-mudahan lancar semua kuliahnya ya semua kata kuliah kalau saya mesti dipaksa sharing lama-an-aman aja said baik-baik terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Suka lihat YouTube orang beli sesuatu dari deep web gitu. Tapi pernah nyoba langsung? Enggak sih. Susah kan ya Pak masuknya? Kenapa? Masuknya susah kan Pak? Enggak juga sih. Tapi kita perlu peralatan tempur kalau mau masuk ke sana. Kita kalau bisa pakai browser khusus, terus antivirus kita harus nyala, jangan sampai mati. Karena itunya, karena isinya banyak kali. Dari yang baik dan tidak baik itu semuanya ada di sana. Penasaran itu Pak? Nanti ya, habis itu teat aja ya. Ya Pak. Karena enggak cukup kalau cuma sengaja. Atau saya kasih t-shirt dikit. Atau saya kasih t-shirt dikit. Tidak. 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 yang ada di permukaan, yang tidak kelihatannya jauh lebih banyak lagi. Pernah lihat konsep gunung es seperti ini? Yang muncul ke permukaan, kecil, tapi ternyata di dalamnya itu besar saling. Di depot itu seperti itu. Jadi isinya itu bisa dilihat sendiri. Ada sumber data dari pemerintahan, ada informasi akademik, ada hacker-hacker juga bisa bertarang di situ, informasi-informasinya ilegal, situs-situs yang terencrypti via jaringan Tor, Tor itu apa, nanti ada. Pornografi yang ilegal, kan sudah 17 semua di sini. Seperti yang kita tahu, pornografi itu kan ada legal, ada yang ilegal. Kita berkaca di luar negeri, kalau di Indonesia pasti ilegal semua. Tapi kalau di luar negeri ada yang legal dan tidak legal. Yang legal itu yang pakai rumah produksi, umurnya jelas di atas 17 tahun, sedangkan kalau yang tidak ilegal itu biasanya yang di bawah itu umurnya. Di bawah 17 tahun, bahkan anak kecil miris sekali. Kalau misalnya melihat pornografi yang seperti itu. Intinya banyak sih, enggak ini saja. Jual beli senjata, jual beli narkoba, itu juga biasanya tantasnya di bitwet. Jadi kita biasa mungkin mainannya di atas saja. Kita main yang aman saja. Kita cuma buka Google, kita main Facebook, kita buka apa lagi. Yahoo, Hotmail, browsing-browsing seadanya, cari materi dan lain-lain. Tapi kalau sudah hal-hal yang diluar nalar itu biasanya kita harus aktif ke dalam, ke deep web dan itu harus pakai browser khusus. Karena kalau enggak pakai browser khusus, identitas kita itu akan gampang sekali ketahuan. Berdasarkan IP nanti bisa dilacak. Tapi kalau pakai browser Tor, kita masuk ke jaringan Tor dan itu kita akan diacak-acak. Kita loncat ke misalnya Malaysia dulu, loncat lagi ke Filipina, loncat lagi ke Thailand, loncat lagi ke Inggris misalnya, ke Amerika. Jadi susah sekali untuk melacak kalau orang itu sudah masuk di jaringan Tor. Oke, itu teaser-nya saja ya. Jangan coba-coba. Situsnya pun juga enggak yang seperti biasa ya. Bukan kayak Facebook.com. Jadi domain-domainnya bukan yang seperti biasa kita tahu. .com, .co.id, .net, .go, .go.id, dan lain-lain. Tapi .onion, bawang. Dan biasanya bukan kata-kata sih. Jadi kan Facebook.com, Twitter.com, Google.com. Itu bukan huruf tapi isinya angka-angka. Angka-angka dan gabungan angka dan huruf gitu. Pokoknya susah untuk diketik. Dan semua tidak terindeks di Google. Jadi kita harus ketik sendiri. . Teaser dulu ya. Penasarannya diilangin dulu. Takutnya penasaran nyoba sendiri lagi. Bahaya. Soalnya ada yang pernah kena ransomware. Buka diskweb tapi tanpa peralatan tempur. Jadi asal ketik saja pakai browser. Abis deh data di laptopnya. Jangan penasaran dulu. Sekarang aja habis ujian. Sebenarnya banyak sih yang bisa dibahas di aplikasi komputer. Jadi nggak melulu soal. Mungkin kalian tahu word processing lah. Cuma netik kayak ini itu. Bikin rumus di Excel. Biasanya cuma berkutap di situ-situ aja. Jadi sebagai peremajaan materinya. Ya saya buat seperti itu. Ada tambahan-tambahan kayak dibuat tadi. Terus gimana caranya komputer kita itu bisa optimal. Terus jenis-jenis software itu apa aja. Macam-macam distribusinya seperti apa. Nanti juga akan kita bahas tentang sejarah Windows dari awal itu seperti apa. Terus jenis-jenis office seperti apa. Terus mobile operating system sejarahnya seperti apa. Dari zaman semudian awal itu ya. Sampai ke Android sekarang. Macam-macam Android dari awal sudah sekarang. Seperti itu. Itu yang tadi kayaknya seru deh Pak. Materi yang di web itu. Seru ya? Ya seru banget. Kayaknya. Ya sabar. Boleh. Sabar. Takutnya buka sendiri. Enggak Pak. Kan tadi Bapak udah bilang. Jangan buka. Kalau nggak pakai alat empor. Ya betul. Tapi ini online ya. Kayak ngeri juga ya. Dulu itu saya berani buat ngasih tahu itu. Karena saya udah pengen langsung gitu di kelas. Takut salah klik aja kalian itu nanti. Kalau nggak berani mending jangan. Tapi tetep saya kasih materi. Jadi biar tahu. Tapi tahu efek negatifnya itu gimana gitu. Kalau asal buka itu. Jadi mungkin seperti tabunya sex education di Indonesia kali ya. Kan agak kontroversial nih mau dikasih tahu diajarin apa enggak gitu. Kalau nggak diajarin nanti begini. Kalau nggak diajarin nanti begitu. Terbatalah. Ya mungkin kayak gitu nanti ya. Kalau di web. Kalau nggak pede mending jangan. Tapi tetep saya kasih tahu. Supaya nggak salah nantinya. Kalau misalnya ketemu gitu. Dia sengin orang. Atau ada link-link yang aneh gitu. Dari yang tadi misalnya. Nggak kalian apal klik gitu aja. Ya. 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 Gimana? Fungsi dari jikwap itu sendiri apa? Hah? Fungsi? Fungsinya Pak katanya. Oh fungsi. Agak mendung. Fungsi. Fungsi apa nih jikwapnya? Jikwapnya itu cuma wadah ya. Jadi kalau mau. Ini fungsi apanya dulu nih. Manfaat buat suatu negera itu apa nggak ada. Coba diulang. Kita pakai dua-duanya. Manfaat apa tadi? Bagi suatu negera. Wow. Skalanya langsung negara nih. Kan hubungannya internasional ya itu Pak? Ya betul. Sama kayak web itu kan maya ya. Jadi itu tersebar di seluruh dunia kan servernya. Nah masalahnya web ini kan saya bilang tadi tidak terindex tuh. Tidak terindex tim-tim cari. Nah yang seperti itu pun juga pasti digunakan oleh pemerintahan. Untuk mengamankan data-datanya. Kalau data-data pemerintahan bisa kita cari di Google. Yang nggak aman dong. Karena pasti ada data-data sensitif kan. Nah dimana data-data sensitif itu disimpan? Ya di dalam GitHub. GitHub itu nggak semuanya jahat. Karena saya bilang tadi dari hal baik atau yang tidak baik itu ada di sana. Meskipun ada kadang fitut-fitut yang bisa kita cari di Google. Itu juga menuguhkan hal-hal yang aneh-aneh lah ya. Jika dibilang seperti itu. Atau bahkan di forum misalnya seperti kasus gitu. Itu kasusnya juga untuk memfilternya. Nah seperti itu kan kita bicaranya dari deep webnya sendiri. Tapi kalau secara fungsi banyak difungsikan oleh berbagai instansi, salangan, organisasi, dan lain-lain. Dengan fungsi yang banyak juga. Tapi kalau pemerintahan bisa untuk menyimpan data-nya. Jadi susah untuk dihack. Tapi kan pemerintahan kita mungkin belum mantok-mantok banget lah ya. Kayak di luar negeri gitu dalam pengamanan data-nya. Tapi saya yakin sih yang mengamani seperti itu, kalau diciptakan namanya badan cinder dan sanggi negara ya. Saya yakin sih mereka kompeten untuk mengamankan data-data negara. Jadi kalau dari penggunaan secara fungsi, kalau untuk negara sih mungkin seperti itu tadi. Nyimpan data-data sensitif negara supaya tidak mudah diakses antara orang. Karena antara negara itu banyak yang... Mungkin kalau kalian tahu perangan-perangan cyber itu setiap harinya itu banyak sekali. Cuma bisa dipangkal aja. Jadi kita nggak selalu ngerasain efeknya. Pokoknya misalnya mendekati pemilu gitu. Nah, itu serangan cyber itu banyak. Atau kemarin saya nggak ngikutin lagi yang soal mandiri itu benar. Mandiri yang rekeningnya jadi nol semua itu benar. Apakah itu kesalahan seksor, kesalahan seksornya mereka, atau ada yang menggobol, nggak ngikutin lagi. Walaupun pada akhirnya balik lagi. Kalau belum dibahas. Yang penting, jangan buat bermanfaatnya. Tidak-tidak. Karena sebagian juga berbayar kalau mau masuk ke sana. Mata uang yang bisa diterima di sana semacam Bitcoin. Tau Bitcoin kan? Kalau pernah dengar ya. Bitcoin juga berlaku di sana semacam-macam. Fearless makin gelap itu ruangannya. Iya, Pak. Emang di sana udah malam? Enggak, Pak. Tapi mendung banget. Gimana sih? Tinggalnya? Saya juga mendung nih. Serpong, Pak. Rodesias. Gimana? Serpong. Iya, Pak. Di Rodesiasnya, Pak. Dekat ini sih, Pak. Dekat kampus ITUPS juga. Tapi nggak deket banget. Dekat tapi nggak deket banget. Iya. Labil. Iya, 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 iya. Yang orang jauh itu kan Al-Mahlufi ya. Eh, ini juga orang jauh ya? Dekat, Pak. Tinggalnya. Dekat sini. Jangan kelas selatan. Oke, oke. Al-Mahlufi. Oke. Oke, sama-sama. Oke. Ada kesalahan. Oh, sama Fahni di Jogja ya. Apa masalah? Ya, Pak. Silahkan kalau mau ada yang bertanya. setelah ini. Setelah ini. Ternyata saya keposong. Nah. Ada yang masih mau didiskutikan? Rabu depan palingnya saya kasih tahu metode ujiannya seperti apa. Tidak mau nyusahin kalian lah. Pantai lah. Ada pertanyaan? Kalau enggak, mau ditutup saja atau bagaimana? Sudah enggak ada sih pakaiannya, Pak. Yang lain? Ada? Silahkan hanya saja. Iya Pak, mau hujan. Benar. Mbak Vita juga di sini rumahnya? Dekat kampus. Oke. Emang Bapak rumahnya di mana, Pak? Lengkong karya. Oh, entah di mana? Saya pernah dengar lengkong. Lengkong ada dua ya, jadi. Ada tiga lah. Itu Bapak lengkong di mana emang? Saya taunya lengkong yang di Kerserpon. Tidak apa? Tahu, GFB nggak? Tahu, Pak. Dekat-dekat itulah. Kalau dari sana mungkin lewat Polres. Pansor. Iya. Sudah tahu. Tahu. Tahu nya pasar modern kali ya. Nah, sudah lah. Oke. Sudah nggak kelihatan. Nggak share gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Iya, Pak. Oke. Kalau begitu, terima kasih ya. Buat yang sudah hadir. Mohon maaf lagi-lagi di Kuliah Pengganti. Mudah-mudahan di minggu depan kita stay di Rabu ya. Nggak ada agenda yang. Nggak ada agenda yang. Membuat saya yang mesti mengganti kelihatan. Akhirnya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan overview-nya. Bisa membuat. Ngelatok nih jawab kalian. Dan ilmunya bisa bermanfaat dan diterapkan di. Kedudukan kalian ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. 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 Selamat pagi. 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 Selamat pagi.